Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Indah Fun Cooking Nah di video kali ini saya mau berbagai resep silky pudin coklat dengan fla vanila Perpaduan antara pudin coklat dan fla vanila bikin rasanya itu enak banget Nyoklat, manis, lembut dan lumer di mulut Cocok banget dijadikan sebagai ide jolan atau sebagai camilan keluarga di rumah Yang penasaran dengan resepnya Yuk langsung aja simak terus videonya Nah ini dia ban bahannya Kalian bisa langsung lihat di videonya Pertama-tama siapkan panci untuk memasak Masukkan 4 saset SKM coklat Kemudian kita tambahkan 80 gram gula pasir Masukkan setengah bungkus nutrijel coklat kemasan 30 gram atau 15 gram Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk Seper 4 sendok teh garam Kemudian masukkan 850 ml air putih Ini saya masukkan secara bertahap Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Nah kalau pudingnya sudah tercampur rata seperti ini Selanjutnya kita masak dengan api sedang Ini kita sambil aduk ya teman-teman Kita masak pudingnya sampai mendidih ya Nah bisa dilihat Ini pudingnya sudah mau mendidih Dan mau meletup-meletup Selanjutnya disini Saya tambahkan 2 sendok makan maizena Yang sudah dicampurkan dengan 20 ml air putih ya Kita masukkan sambil diaduk ya teman-teman Nah kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini Selanjutnya ini kita bisa matikan api kompornya Kemudian kita aduk kembali si pudingnya Sampai uap panasnya berkurang ya teman-teman Nah kalau uap panas pudingnya sudah berkurang Selanjutnya kita tuang ke dalam cup Disini saya pakai cup ukuran 100 ml ya teman-teman Nah kalau sudah selesai kita tuang pudingnya ke dalam cup semuanya Selanjutnya kita tunggu pudingnya sampai nge-set ya Sambil menunggu pudingnya nge-set Kemudian kita bikin flavanilanya Masukkan 2 bungkus SKM putih Tambahkan 1 bungkus susu bubuk denkau 1 sendok teh vanili cair Bahkan 3 sendok makan gula pasir 1 sendok makan maizena Dan masukkan 350 ml air putih Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Selanjutnya kita masak dengan api sedang Masak flavanilanya sampai mendidih dan melutup-melutup ya teman-teman Nah bisa dilihat ini flavanilanya sudah mendidih Dan melutup-melutup Selanjutnya kita matikan api kompor Lalu kita aduk kembali Sampai uap panasnya agak berkurang ya Nah kalau uap panasnya sudah berkurang Selanjutnya kita tuang flavanilanya ke dalam cup puding coklatnya ya teman-teman Nah dari resep yang kita buat tadi Di sini saya mendapatkan sekitar 17 pieces Silky puding coklat flavanila ya teman-teman Nah biar cantik Di sini saya tambahkan coklat batang yang sudah diserut di tengahnya ya teman-teman Tapi ini opsional ya Nah kalau sudah selesai kita beri topping Selanjutnya kita tutup dengan penutup cup puding Kalau untuk jualan lebih cantik lagi Kalian bisa beri stiker thank you seperti ini di tengahnya Dan juga beri sendok puding seperti ini ya teman-teman Nah ini dia silky puding coklat dengan flavanilanya Udah siap kita sajikan Atau bisa juga kalian masukkan dulu ke dalam kulkas Biar lebih dingin ya teman-teman Karena kalau dimakan dingin-dingin pasti segar banget ya Tapi ini aku mau langsung cobain ya teman-teman Karena udah gak sabar Nah ini saya mau cobain Dari rasanya ini enak banget Rasanya manis, lembut Puding coklatnya ini berasa banget Dimakan dengan flavanila Rasanya tambah enak Dan lumer di mulut ya teman-teman Kalau dijual di kantin sekolah Pasti laris manis ya Atau bisa juga sebagai camilan keluarga di rumah Yuk dicoba teman-teman resepnya Sekian dulu dari video saya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Saya ucapkan banyak terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini See you teman-teman Selamat mencoba Happy cooking See you teman-teman